Sepekan jelang pemilihan Kepala Daerah, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengimbau pelaksanaan pilkada damai. Gibran menekankan agar konflik pilkada di Sampang, Jawa Timur yang menelan korban jiwa tak terjadi di daerah lain. Sampaikan Wapres saat memberi arahan dalam acara konsolidasi nasional dan apel siaga pengawasan tahapan masa tenang, pemutan dan penghitungan suara pada pemilihan Kepala Daerah 2024, Gibran mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan aman dan lancar. Gibran mengimbau jangan ada kekerasan hingga jatuh korban jiwa hanya karena beda pilihan. Itu disampaikan Wapres Gibran menyeroti kasus pembacokan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Jika ada potensi konflik, walau sekecil apapun, segera selesaikan. Jangan sampai membesar dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa. Kita tidak ingin apa yang terjadi di Sampang, terjadi di tempat lain. Jangan sampai karena beda pendapat, karena beda pilihan politik, lalu kemudian kita terpecah, saling hujat, saling baku hantam, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Pasca konflik pendukung paslon pemilihan Bupati Sampang, Polda Jawa Timur mempertemukan paslon nomor urut 1, Muhammad bin Muafi Zaini Abdullah Hidayat, paslon nomor urut 2, Selamat Jonaidi Ahmad Mahfud, serta para pendukungnya di Mapores Sampang. Acara yang digegas Polda Jawa Timur ini sebagai upaya menciptakan suasana kondusif di Kabupaten Sampang, serta kejadian serupa tidak kembali terulang. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo berjanji akan meluntaskan kasus penganiaan berujung kematian saksi paslon di Sampang, Jawa Timur. Kapolri bilang tiga tersangka telah ditangkap dan kasus akan disutuntas. Kapolri juga meminta masyarakat menjaga diri agar pelaksanaan pekerja serentak dapat berlangsung dengan baik. Kapolri juga mengimbau jangan sampai peristiwa jatuhnya korban jiwa karena beda pilihan politik terulang. Kan ada tiga yang sudah diamankan dan saya kira dari Pore Sampang di pickup oleh Polda akan terus melaksanakan pengembangan sampai dengan tuntas. Proses Vilkada sebentar lagi akan berjalan. Tolong ini menjadi peristiwa yang tidak terulang lagi karena yang bertanding, yang berhadapan, yang menjadi pasangan calon ini sebenarnya adalah bagian dari teman-teman kita, saudara-saudara kita. Terima kasih telah menonton!